Intro Baik ya anak-anak, selamat berjumpa kembali ya Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walau fiat Tidak kekurangan apapun ya Dijauhkan dari marah bahaya ya Nah pada pertemuan hari ini ya Jadi Pak Guru akan lanjutkan materi tentang program menggambarnya ya MS-PAIN-nya ya Jadi pada hari ini kita akan belajar menggambar buah ya Berapa buah ya Nah untuk itu anak-anak silahkan buka file-nya dulu ya Jadi Pak Guru juga buka file-nya ya Aku perlu putih file-nya disini di sepencarian Nah ini sudah muncul Kalau anak-anak menggunakan yang Windows 10 ya Misalnya seperti itu tinggal buka Nah ini ya Oke Langkah yang pertama ya Jadi kita buat dulu folder ya Untuk menggambarnya ya Ini anak-anak tinggal klik ini dulu Kemudian ini saya biarkan segitu Kemudian anak buat folder dari sini Nah habis itu anak-anak buat Buat lagi disini untuk bidang kerjanya ya Yang setuju aja Oh sorry ya Bukan pakai ini Pakai yang linknya pakai Untuk membuat bidang kerja Ya Akhirnya anak-anak untuk membuat Untuk bekerja membuat Ya Gambarnya Gambarnya Habis itu ini bagi dua Ya Begitu ya Ya Terus Ya Ya Ambil sini lagi bagi lagi dua Ya Nah kita akan coba membuat Ya Mungkin keempat Buat ya Buat Empat Nah Habis itu Nah kita akan membuat Kita mulai dari Nah kalau anak-anak membuat Si boulder Di pinggirnya Ya tinggal Si Warnanya Mungkin Ini Nah Abis itu Kita pilih Itu dulu Kita membuat Gambar Apel Oke Oke Yang besarnya juga Dari segitu Ya Biasanya Kudian anak buat Lingkaran Lingkaran Ya Lingkaran Ya Lingkarannya Ya Nah Abis itu anak Pilih copy Ya Nah Kudian anak Bukan transparannya Ya Seperti Ya Copy Pick one Ya Setelah Buat Bagi satu Kita copy aja Ya Kemudian Masih ingat mengcopy kan Klik Kemudian Paste Ya Ini buat Ditaruh di sebelahnya Ya Seperti itu Ya 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 Masih itu Nah Abis itu anak-anak tinggal Hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan Ya Masih ingat cara menghapusnya ya Jadi kita gunakan materi yang lalu Seperti tadi untuk menghapusnya ya Kita basari dulu Seperti yang ini ya Erasernya untuk menghapus Kita pilih yang mungkin yang paling besar Nah Kemudian kita hapus Ya Kita hapus Kemudian Kita pilih yang sama di push ya Kemudian Kita pilih yang sama di push ya Kemudian Terus ya Terus ya Terus ya Nah Kalau sudah Agak kecilin dulu Ke Nah Ya Sudah dapat Wapel Nah Kita membuat Batangnya Dulu pakai kurvonya ini Ya Kita buat Eee Dengkung 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 kurvonya Nah Kita buat Eee Katiknya Sekali Kita buat Dengkung satu Dengkungnya ya Mungkin Dengkung Mungkin Dengkung Dengkung Ya 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 Mungkin Ngi bawahnya Kita putih sedikit Sama Eee Oke Oke Nah Nah Kalau sudah Kita isi warna ya Isi warna Warnanya Kita pakai warna Merah Merah Kalau kurang bagus merahnya Kita masuk ke bentuk ini Kami pakai merah ini Kami pakai merah ini Oke, ini pakai menguaring, pakai width ini, ya, fill width color aja, oke, kemudian, ya, ya, nah, coba dibatalkan dulu, ini pakai yang warna hitam, ini, warna hitam, kemudian milih pakai yang ini, tanggung, ya, ya, nah, kalau sudah, nanti kita pilih warna, ya, kita hari ini, kemudian kita warnai, nah, ya, nah, kemudian, ini dihapus dulu sedikit, diperbesar, ya, dihapus, nah, ini, kita kecilikan sedikit, pakai yang ini, yang kecil, ya, kita kembalin lagi, ya, kemudian kita isi warna, mungkin, eh, warna, apa ya, ini, untuk yang, eh, kecil, ya, nah, diisi, kita isi daunnya, ya, mungkin masih misi daunnya, ya, kalau ada daunnya, kita pakai yang korbon, ini, ya, kita tarik dari sini, ya, kita buat daunnya, ya, kita buat lagi satu, diam-diam, kemudian, ya, nah, kita isi warna, warna daunnya, warnanya hijau, ya, oke, di, kemudian, ya, nah, kalau sudah, kita masukkan ke bidang kerja, kita sudah bisa membuat satu, buah apple, ya, buah apple, ya, ini blok, oke, kita masuk ke sini, nah, kalau terlalu besar, kita kecilkan lagi sedikit, ya, kita masukkan, ya, kita luar sini, ya, kita taruh sana, ya, kemudian naikkan lagi sedikit, ya, sudah, setelah itu, nah, setelah itu, kita akan membuat, eh, buah pisang, ya, pisang yang kedua, nah, kita taruh warna, buah pisangnya, warna-warna apa itu, apa itu, apa, ya, apa, ya, ini lampau, kemudian, nah, ini buat tekan, dari sini, seperti itu, ya, nah, kita ambil lengkungnya, ya, ya, seperti itu, oke, kemudian ini juga sama, buat lengkung di atasnya, ya, 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 nah, kalau sudah, kita buat lengkung di atasnya, kita taruh sini saja, kita taruh sini, oke, kita sama juga tarik lengkungnya sini, ya, 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 oke, seperti itu, nah, nah, kan ini ditutup, ini lengkungnya, supaya tidak bocor, ini, ya, 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 ini juga sama, kita buat, ya, 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 sudah kita isi warna, warna, warna-warna kuning, ya, warna kuning, ya, ya, nah, ya, itu dua buah pisang, nah, kita juga sudah, ya, kita taruh, dua pisangnya, ya, ya, kalau terlalu besar dikecilkan lagi dikit, ya, buah pisang, ya, kalau sudah, kita akan membuat buah semangka, ya, semangka, semangka, saya juga buat, ee, ininya dulu, ee, kita pakai warna hitam, jadi, dan, kita kuncipnya, semangka, itu, nah, habis itu, ee, kita block lagi, kita select ini, select, kita copy lagi satu, copy, control C, ya, atau, boleh-boleh, ini juga ya, habis itu, klik, paste, nah, kita buat, yang kemudian, kita taruh di sini juga, kecilkan ada dikit, kecilkan ada dikit, ya, mungkin seperti itu ya, ya, kita ubah warnanya, warna merah, sudah, kalau sudah, kita isi warna merah, garisnya juga, juga, tadi berbesar aja, garisnya, yang di tengah, pakai warna merah, merah, supaya, kemudian di pinggirnya, kita pakai warna kuning, ya, agar sudah sudah, kita kecilkan sedikit, kita potong, kita buat semangka terpotong, mengkos potong, sekian, ya, ya, sudah dapat semangka yang sudah, tinggal ada isi, mungkin ada batunya, di dalamnya, bagi yang paling besar, dua warna hitam, ya, si pintik-pintiknya, semangka yang sudah ada batunya, ya, kalau nana mau ingin gambar yang semangka utuh bisa juga ya yang mau coba kita buat semangka utuh ya semangka utuh di sebelahnya ya habis itu kita buat gortan-gortan ya di dalamnya mungkin supaya ada hiasan ya ini kita besarnya dikit ya supaya mudah gambarnya ya kalau bocor semua kena warna jangan sampai bocor nanti anak-anak warna semangka kalau sudah ada isi warna ya warna mungkin yang ini pakai warna juga boleh pakai yang ini 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 ya kalian di dalamnya kita warna untuk warna hijau aja nah ini buat semangkanya ya nah kalau sudah anak-anak bisa eh 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 setukan ya setukan setukan semangkanya ini yang sudah dipotong dengan semangka yang kita caranya tinggalin listrik sedikit dulu ingat ingat menghidupkan transparan ya untuk bisa menyeleksi supaya tidak sampai fillnya juga field backgroundnya di copy ya ini kita pindahkan dulu ke sini setelah itu ya setelah itu ini ini blocknya kita taruh di sini akan mencukup ya setelah itu segitu ya nah jadi ada semangka utuhnya ada semangka yang sudah dipotong kalau sudah kita pindahkan disini disini gambaran ya nah kalau sudah jadi banyak juga bisa nana buat buah ya misalnya kita membuat buah anggur buat anggur nah kita coba buat anggur di lingkaran ini buat sudu anggurnya ini 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 saya buat di sebelahnya 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 ворan yang mulai dibuat ya selesai 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 cukup segitu aja ya nah kalau sudah anak besarin dikit kita akan hapus aja yang tidak diperlukan nah kalau sudah anak-anak hapus yang tidak diperlukan misalnya dihubungkan kesebarannya mungkin ini juga nih misalnya menggunakan kontrol set ya kalau membatalkan menggunakan kontrol set atau ini juga unduh ini unduh di betalkan kalau salah misalnya kalau anak-anak menggunakan musuh dan kelewatan ya jadi diunduh aja dibatalkan ya makain misalnya ya ini lagi lagi ya ini juga bisa dihapus hingga boleh jadi kalau yang hapus ya numpuk ya hingga buahnya numpuk nah dia jadi perlu kesabaran seberan-anak sendiri cuma gambarnya ya hapus kita buat namanya banggur banggur ya ini dihapus ya ini juga dihapus ya kemudian ini juga dihapus ya 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 ini juga ya ini juga sudah kita cek ke normal tinggal sekarang buat ke kita pendenin dulu ke bawah selain ini yang membuat habis itu tinggal buat tangkainya ya kalau mau membuat ubat lagi seperti tebal di belakangnya kemudian ini di tutup ini supaya nilai recort nah selain itu kalau ingin membuat daunnya juga sama ya dari dari ini ya 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 guys nanti ngana mewarnai warna anggur pake warna ini hambur warna ini ini belum dihapus ya nah nah hapus lagi ya kita pilih warna lagi itu kalau mau supaya badannya tidak terlalu besar dan hapusnya pilih yang kecil ya sudah ya warna lagi mesti buat tanya anak pake warna coklat atau ini kalau anak mau isi seperti apa ada kurang burakan nih daunnya bisa pakai ini lagi dari sini bawa ke sini aja kita buat yang lengkung begini mesti buat lagi yang lengkung mesti ada warna ini warnanya apa warna itu udah nah kalau sudah kecilkan lagi ya nah nanti tinggal menaruh di nah ya tempatnya ya dan ke sini mungkin ya kalau terbesar anak kecilkan dikit nah ya anak sudah menggambar empat jenis buah ya untuk selanjutnya silahkan anak gambar lagi ya jadi kalau sudah ini tinggal anak mengisi buahnya ya nama buahnya ya nama buahnya misalnya kita buat disini ya di bawahnya ya ini ya buah apel ya ini ya lagi klik over dan wafel ya wafel plagian lagi namun buat disini adalah semangka lebih besar pisang kalau belum ya kalau misalnya kurang ke atas jadi anak-anak selek lagi buat di bawahnya buah anggur ya buah anggur anggur kan sudah ya tadi anak-anak sudah punya empat buah anggur buah macam-macam buah macam-macam buah ini anak bisa tuliskan di sebelahnya juga boleh bisa disini anak membuat tulisan misalnya kita pakai ukurnya yang lebih besar kita pakai jenisnya ubah pakai jenis urup yang yang mana ya yang kembali yang kembali ya semacam macam-macam buah kalau mau supaya di tinggi di tengah-tengah dan di tinggi di tengah sedikit karena tidak punya pengaturan kita punya pengaturan ya ini sudah ini yang luar ya anak-anak sudah membuat jenis jenis buah ya selanjutnya anak-anak silahkan kembangkan lagi untuk membuat jenis jenis buah yang lain cara-cara yang ganti yang 40 kasih atau anak-anak kalau mempunyai cara tersendiri yang penting bisa menggunakan tool-nya tool ship-nya sini ini adalah tool gambarnya kalau ada bentuk ini warna ingat-ingat nah itu ya nah demikian yang berbapak nanti kalau ada yang kurang jadi bisa ditanjutkan pada saat pertemuan bulimiknya nanti anak-anak bisa tanyakan atau juga bisa di BIA nah sampai sekian dulu ya Pak Guru akhiri dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih